Intro Masyarakat menyebut baik perubahan aturan perjalanan menggunakan kereta relistrik dari STRP menjadi sertifikat vaksinasi. Hal itu dirasa memberikan kemudahan karena tidak hanya penumpang dari sektor tertentu maupun yang memiliki keperluan medesat, tetapi masyarakat umum juga telah bisa menggunakan KRL sebagai moda transportasi di Cabo Detabek. PT Kereta Api Indonesia KAI Komuter telah menetapkan sertifikat vaksinasi minimal dosis pertaba. Sebagai syarat perjalanan menggunakan kereta relistrik KRL yang berlaku efektif mulai Sabtu 11 September. Sejalan dengan kebijakan tersebut, pemberlakuan surat tanda registrasi pekerja atau STRP, walaupun dokumen lainnya bagi pekerja sektor esensial, kritikal, serta surat keterangan kebutuhan medesat tidak diberlakukan lagi. Kebijakan itu disambut baik oleh para pengguna KRL di wilayah Cabo Detabek. Saat ditemui di stasiun Gondang Dia, Jakarta, Minggu 12 September, para pengguna KRL menyebut hal itu memberikan kemudahan bagi mereka untuk berpergian. Karena tidak hanya penumpang sektor tertentu dan memiliki keperluan medesat, tetapi masyarakat umum juga telah bisa menggunakan moda transportasi KRL. Kalau masalah vaksin ini sih, jadi kita memudahkan naik kereta api, siapa saja bisa, walaupun dia tidak bekerja dia bisa, hanya menunjukkan surat, hanya menunjukkan yang dihak, pelindungi peduli. Ini kepercayaan sangat bagus juga, baik, jadi kita masih bisa aktivitas normal, bisa kemana-mana, tapi meskipun gitu kita tetap menjaga, prokes juga tetap ada, kita juga tetap membawa surat keperluan, administrasi, surat COVID juga ada, tetap, dan kita juga harus menjaga prokes itu sendiri. Kalau surat tugas kan harus minta ke atasan dulu, kalau surat vaksin kan juga sebenarnya mendukung orang-orang untuk vaksin, jadi mau tidak mau didukung untuk menjaga kesehatannya dengan memvaksin, itu menurut saya lebih mudah. Di tengah situasi pandemi saat ini, penumpang mengaku tidak khawatir perpergian menggunakan moda transportasi KRL. Mengingat setiap orang yang berada di stasiun walaupun gerbong kereta telah divaksinasi. Selain itu, protokol kesehatan juga dijaga ketat oleh petugas, sehingga penumpang tidak bisa lengah dan apai. Dari Jakarta, Cahyasari, Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, Muartaka. Terima kasih telah menonton!